Sak, lo katanya takut tes DNA, takut rungkat lo ya lah? Bukannya takut, cuman emang ada di dunia ini orang yang tes DNA terus diakuin keturunan Rasulullah? Loh, emangnya nggak ada? Yang kedua ya, ada nggak satu aja lembaga nakobah internasional atau pencatat nasab internasional yang melakukan isbat nasab lewat tes DNA jarak jauh? Emangnya nggak ada juga? Terakhir ya, ada nggak satu aja lembaga fatwa yang menghalalkan isbat nasab melalui tes DNA jarak jauh di dunia ini. Oh, iya, nggak ada, Sak, nggak ada. Bahkan seluruh ulama ahli fatwa di dunia sepakat mengharamkan, menetapkan nasab seseorang menggunakan tes DNA. Sepakat nih. Jadi orang-orang sebagian yang tidak terpelajar kemudian percaya bahwa tes DNA bisa menvalidasi nasab orang itu hanya karena kebohongan yang berulang-ulang yang disampaikan oleh media sosial. Katanya Syed di Nusantara semuanya udah tes DNA dan hasilnya J1, Gus. Jangankan J1, Mas Eding. Z1 pun akan kita terima, C1 pun akan kita terima selagi benar-benar dikonfirmasi oleh para ulama dan orang-orang yang pakar di bidangnya. Kalau dikatakan Timur Tengah, contohnya, memvalidasi nasab orang harus menggunakan tes DNA. Maksudnya Timur Tengah yang mana? Orangnya siapa? Dan apakah ada konsensus ilmuwan yang mengatakan bahwa orang ini nasabnya sambung kepada Nabi dengan hasil tes DNA? Dari mana sampelnya, dong? Dari kerajaan Jordan, Gus. Jadi, ini keturunan Rasulullah apa keturunan Raja Jordan, ding? Wah, gue kayaknya kemakan fitnah youtuber nih, sak. Nah, kan youtuber-youtuber yang lu tonton itu pada ngaku keturunan Rasulullah SAW yang asli. Lu mintain aja tes DNA mereka. Ada nggak satu aja lembaga nasab internasional yang ngakuin tes DNA jarak jauh yang mereka lakukan? Wah, malu gue, sak. Mending kita jalin ukuah aja deh. Yang penting, saling mencintai karena Allah. Mau belajar agama Islam? Di Pondok Sanat aja.